Al-Fatihah 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 Untuk cucu saya berdua, itu adalah merupakan sebuah latihan. Kita tahu kenapa kita lakukan sholat idul fitri di rumah ini, karena memang kondisi sedang ada wabah yang melanda seluruh belahan dunia ini. Maka kita harus berhati-hati dengan konsep Islam, yaitu agar kita menghindari dengan cara berdiam di dalam rumah. Secara syariat memang tidak ada contoh kenabian, sholat id di rumah, akan tetapi saya sengaja melakukan dalam rangka agar supaya syariat ini tidak hilang, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat seperti ini, sehingga kita dalam rangka menghidupkan syariat ini, supaya syatannya tidak ketawa. Selain itu, perlu diketahui bahwasannya di dalam rangka kita melakukan ibadah ini pada dasarnya untuk bersilaturahim dengan keluarga, dengan cara kita praktekan. yang dinamakan keluarga syakinah ini bukan pada materi, akan tetapi pada kebersamaan, pada saling kasih sayang, seperti ini di dalam jalan ilahi. Mudah-mudahan, apa yang kita lakukan ini bisa menjadi teladan, contoh orang lain, saya yakin mungkin orang lain juga sudah melakukan, akan tetapi mungkin caranya berbeda, wah insyaAllah selama nawaitunya itu adalah untuk menegakkan kalimat ilahi, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai jihad memperjuangkan hidupnya agamanya. Pagi ini kepada anak-anakku, cucu-cucuku yang jauh di luar kota yang tidak bisa berkumpul, juga mudah-mudahan kalian juga mendapatkan berkahnya atas Ramadan ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Ya Allah, Ya Rabbi, kami bersyukur atas kurnia, bahwa kami bisa menjalankan syariatmu atas panggilanmu untuk melakukan saum, dan kami berharap apabila kurang sempurna, memohon disempurnakan. Dan kami memohon kepada ilahi kita semua, agar supaya setiap langkah kita dalam bimbingannya, supaya kita tidak tergelincir di tengah jalan. Kepada ilahi, kita memohon agar supaya keluarga kita dikasih kesehatan dan dijauhkan dari wabah yang menaun ini, yang menakutkan ini, mudah-mudahan dijauhkan dari kejahatan makhluknya di bumi dan di langit. Kita memohon kepada ilahi, agar supaya hati kita tetap terpaut satu dengan lain, dalam berkasih sayang di bawah lindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 dia tidak dihidupkan dia tidak dihidupkan Hai dia sekali nge-opi Hai Hai ya Bota bersama Ter Ter Terus 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 Nah setelah sholat Setelah Sungkeman Maka ada tradisi Kita makan Bersama Masakannya Nenek Nah masakannya Bu Ika Ini jago masak ya Jadi Sayur bung Sayur apa ini nasi apa namanya Lontong cap gomek Lontong cap gomek Yang Mudah-mudahan Berkah Rezekinya Dipermudah Semua ini adalah Bergerasa syukur kepada Allah Ya Kemudahan menjadi teladan Keluarga yang lainnya Mungkin lebih baik Anda Daripada kami Coba sharing lah Masing-masing Sehingga yang keluar itu Islam itu Adalah Keluarga sakinah Ya bukan Keluarga Saling fitnah Selamat menikmati Selamat menikmati